assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan memenuhi permintaan lagi cara membuat flasher atau strobo yang akan dipasang pada layang-layang jadinya seperti ini flasher ini saya kira flasher paling ringan yang bisa saya tunjukkan dan yakin bisa dipasang pada layang-layang ini saya kira sudah kokoh tanpa disolder terangnya dapat kalian perhatikan dan ini sudah saya hidupkan selama enam jam jadi saya belum tahu tahan berapa lama apa bahannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke bahan yang digunakan saya menggunakan led kedip dengan menggunakan led kedip ini tidak memerlukan apa-apa lagi harganya sekitar 275 rupiah per buah dan jangan lupa kalian coba dahulu sebelum dirangkai karena led kedip ini menyala dengan tegangan 3 volt dan agak ringan saya gunakan baterai kancing saja yang kalian perhatikan besaret tegangan contoh disini baterai kancing ini tegangannya 1,5 volt jadi saya pasang seri agar mendapatkan 3 volt oke contoh disini saya menggunakan dua buah led kedip terserah kalian banyaknya yang ingin kalian gunakan dan kalian paralel saja seperti ini selamat menikmati lalu pasang secara seri baterai dengan isolatif perhatikan dengan menggunakan isolatif sudah mengikat dan tes dahulu seperti ini dalam mencoba led jangan takut terbalik tidak akan merusak hanya saja tidak menyala dan teslah kalian caranya agar kokoh dan tidak perlu menggunakan saklar karena ini awet sekali untuk mengikatnya saya menggunakan karet gelang saja seperti ini dan sudah terbukti dengan cara ini sudah sangat kokoh mudah bukan? selamat menikmati oke sekian praktek sederhana ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati